Halo semuanya, di kesempatan ini saya pengen sharing tentang bagaimana cara memakai resin burner bersama dengan getah pohon frankincense atau resin gum frankincense dan juga bagaimana caranya untuk ta'aruf dengan essential oil Anda, karena yang living essential oil ini frekuensinya sangat tinggi, jadi kalau belum pernah mencoba sebelumnya harus menguasai teknik ta'aruf dulu pelan-pelan. Saya sudah memegang essential oil stress away, ini bagus untuk Anda yang baru mulai karena baunya ringan dan tidak mengintimidasi, dan hidung Anda harus dibiasakan pelan-pelan mengenal segala macam bau essential oil yang bersifat terapi. Caranya adalah dengan membuka botolnya, menaruh di depan pusar Anda, lalu gerakan ke atas sambil memutar pelan-pelan, semakin dekat, semakin dekat ke hidung, semakin dekat lagi, dan kemudian saat sudah terhirup baunya, hirup dalam. Dan di sini Anda sudah memperkenalkan lubang hidung Anda dan saraf-saraf olfaktorius Anda dengan stress away. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Dan baunya akan terlihat atau tercium lebih enak. Cara kedua adalah dengan menggerakkan ke sisi samping dan kanan. Jadi kayak di angin-anginin aja gitu. Dan pada saat sudah sampai tengah, Anda hirup. Jadi nggak puyeng karena nggak terpapar dengan langsung dicium dengan, di abuse langsung dekat banget gitu. Jadi kayak di, agak diambang-ambangin gitu bangunnya. Nah dengan cara seperti ini, jadi taruhnya enak gitu ya. Dan kalau sudah terbiasa, makin hari ke hari, it's okay untuk Anda untuk cium langsung juga akan lebih enak seperti itu. Itulah cara taruh dengan essential oil. Jadi ini adalah bentuk mentah dari oil frankincense yang masih dalam bentuk batunya gitu. Dan frankincense ini adalah pohon yang sangat berhasil penyembuhan. Usianya sangat tua dan cuma ada di negara-negara tertentu. Dia hanya bisa hidup di negara-negara dengan kondisi cuaca tertentu. Mostly harga mentah, versi mentah frankincense ini lebih murah karena dia belum diproses destilasi. Jadi cara panennya tergolong baru separoh proses produksi ya. Baru disadap pohonnya, kemudian keluar getahnya begitu kering diambil. Dan frankincense ini harus etis sekali ya panennya. Setahun hanya cuma boleh sekali. Dan area yang sama, kulit pohon yang sama baru boleh disadap lagi 2-3 tahun kemudian. Jadi bener-bener deh, subhanallah banget untuk kita memperlakukan alam, kita memperlakukan sebuah pohon itu harus hormat. Dan pohon frankincense ini untuk bisa dipanen butuh waktu lama sekali, yaitu 40 tahun. Jadi manfaatnya itu dari semua aspek ya, aspek fisik maupun aspek mental. Untuk fisik banyak profitnya, untuk mental juga banyak benefitnya. Dan kalau sudah dibakar dengan resin burner, dia akan tercaramelize atau seperti karamel seperti ini dan dia berasak. Resin burner tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi menyala, bener-bener Anda harus ada di dekatnya kalau dia sedang dipakai. Kemudian kalau sudah habis, harus buru-buru dimatikan. Dan ada kerak-keraknya, ini bisa dibersihkan dengan spatula khusus, mudah membersihkan kerak-keraknya. Dan kalau sudah bersih, bisa dipakai untuk membakar batu resin gum yang baru. Sangat praktis kalau untuk menenangkan kondisi Anda. Kalau lagi stres, banyak pikiran atau lelah secara mental emosional, ini cara yang bagus. Dan uapnya menurut saya sangat enak. Dan yang pasti, poin plusnya adalah lebih murah daripada oil frankincense yang sudah dalam bentuk esensial oil. Kalau sudah jadi oil, sudah sangat terkonsentrasi, itu harganya mahal banget. Segini dulu sharing saya hari ini. Semoga berguna. Semua teman dan member yang di Indonesia sama-sama saling mendukung, saling support dan mendoakan. Rajin-rajin merawat tubuh dan batin Anda secara seimbang. Dan semoga semua bahagia terus dan sehat terus. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.